Intro Audio Jungle Meski dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa, akan tetapi tetap saja masih ada yang tergoda melakukan korupsi. Intro Seperti halnya pada penyaluran bantuan langsung tunai dana Pekon, BLTDP, di Kabupaten Lampung Barat dengan total keseluruhan dana mencapai 25,875 miliar rupiah untuk 14.375 kepala keluarga, kakak, dari 131 Pekon pada tahun 2020 lalu. Diduga di korupsi oknum yang tidak bertanggung jawab. Intro Berdasarkan informasi dari berbagai sumber mengungkapkan, bahwa jumlah keseluruhan dana BLTDP selampung barat sebanyak 25,875 juta rupiah diduga kuat dipotong sebanyak 30 persen hingga 50 persen. Hal ini diketahui, berdasarkan keputusan Bupati Lampung Barat, warga Pekon seharusnya menerima dana BLTDP sebesar 1.800.000 rupiah per kakak. Namun dana yang diterima warga di setiap Pekon rata-rata hanya diberikan bantuan sebesar 900.000 rupiah hingga 1.200.000 rupiah per kakak. Intro Menanggapi hal ini, Ketua Abdesi Kabupaten Lampung Barat, Juhairi Iswanto, membenarkan bahwa dana bantuan langsung tunai dana Pekon di tahun 2020 saat itu, pihaknya hanya memberikan bantuan sebesar 1.200.000 rupiah per kakak secara bertahap. Dan berikut hasil keterangan Juhairi Iswanto saat dihubungi TV Kornus Online, Jumat tanggal 29 Januari 2021. Itu terkait penyaluran BLT dana Pekon, yang itu kan kalau nggak salah di tahap 1 itu di bulan Mei ya? Ya kurang lebih lah ya, kurang lebih di bulan 1. Artinya itu berapa kali tahap bang? Dia tahap pertama itu 3 bulan, kalau nggak salah 600. Tahap kedua 300. Ya. Tahap ketiga. Kayaknya 300 juga kayaknya. Ya abang kan ikut bagiin juga kan di desa abang. Iya, iya. Tiga tahap. Tiga tahap ya bang. Berarti semuanya 1.200.000 ya bang? Kayaknya iya, kayaknya iya. Artinya itu dana itu kan dana desa bang ya? Iya, dana desa. Itu terus ada ketetapan jumlah nilai segitu itu berdasarkan apa itu bang? Aturan dari mana bang? Ya aturan dari ini, dari kementerian. Dan itu karena saya disini lihat ada peraturan bupatinya bang. Itu penentuan anunya, penentuan apa? Penerima ya? Iya, penerima. Penerima itu ada langsung ada peraturan bupati. Iya bang. Nah terus ada peraturan perhatian. Jadi itu seluruh desa begitu sama ya bang ya? Iya, kalau yang tahap ketiga kayaknya itu desa yang anggarannya masih ada. Gitu. Dan nominalnya itu jumlah penerimanya itu berbeda-beda. Itu bang ya. Sesuai dengan kemampuan dana yang masih ada di Pekon. Jadi kan saya ini kan ada sedikit. Saya baca sedikit peraturan itu bang. Nomor B288 ya kan? Tentang penetapan anggaran dan penerimaan bantuan langsung tunai dana Pekon Bupati Lampung Barat. Di sini ketetapannya jumlah keseluruhannya itu bang. Kalau nggak salah 14 ribu berapa ya total keseluruhannya ya? Dari 131 Pekon. 131 Pekon? Iya, betul bang ya. Nah di sini kan sudah ada ketetapan nilai angkanya itu. Satu kakak itu 1.800.000 bang. 1.800.000. Yang total keseluruhan anggaran itu. Untuk seluruh kakak atau warga yang ada di Lampung Barat itu yang dapat 14 ribu sekian itu total dananya itu 25 miliar sekian bang. Ya kurang tahu aku kalau yang peraturan bupatinya kurang tahu. Cuma kalau untuk mekanisme di Pekon, ya itu tadi tiga tahap tadi. Tiga tahap bang ya. Nah tahap pertama itu 600 ribu per orang. Iya bang. Nah per penerimaan. Lihat, lawan, laporkan. Berani jujur hebat. Terima kasih telah menonton.